Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 03 Mau sipet mendongkol sekali, hatinya juga mulai marah Baiklah, urusanmu sendiri mau belajar silat atau tidak Tetapi kalau kau sampai tertangkap lawan dan disiksa sehingga hidup tidak mati pun tidak Waktu itu kau jangan menyesali, apa yang harus disesalkan? Lagi pula, apa hebatnya belajar ilmu silat darimu? Buktinya kau bisa dililit oleh Sinyung begitu saja Dan ketika melihat dua bocah dari keluarga Bok Kau langsung ketakutan aku tidak mengerti ilmu silat Tapi aku tidak ketakutan seperti kau Hal ini membuktikan bahwa bisa ilmu silat saja belum tentu hebat Kemarahan dalam hati mau sipet benar-benar meluap Tanpa dapat mengendalikan emosinya lagi Dia melayangkan tangannya menampar pipi siopo keras-keras Tetapi bocah itu bukannya menangis kesakitan malah tertawa terbahak-bahak Benar-benar anak yang kuat juga bandelnya tidak ketulungan Nah, benarkan? Aku sudah membuka rahasia hatimu sehingga kau menjadi marah dan melampiaskan kekesalan pada diriku Coba kalau kau benar-benar tidak takut Tentu kau tidak akan begini marah hanya karena ucapanku tadi Sipet membungkam Dia benar-benar kehabisan akal menghadapi bocah yang satu ini Ditegur salah, dihajar kesehan, ingin meninggalkannya begitu saja Dia tidak sampai hati padahal adatnya juga keras sekali Tetapi kali ini dia terpaksa mengekang diri Huh dia hanya mendengus satu kali, kemudian berdiri termangu-mangu Siopo yang melihat keadaannya juga turut berdiam diri Pikirannya melayang-layang Dia ingat ibunya di rumah pelesiran Sejak mengenal Mausipet, dia bertekad untuk menjadi orang gagah Ternyata tidak mudah Dia juga tahu hilang sudah kesempatan baginya unjuk belajar silat Tapi dia tidak menyesal Dia merabah-rabah mukanya yang bengah parah di sudut bibirnya sudah kering Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya, pikirnya dalam hati Tidak apa-apa aku tidak jadi belajar ilmu silat darimu Yang penting aku bisa ikut terus mengembara Pasti aku bisa memperhatikan gerak-gerikmu ketika kau berkelahi Apa aku tidak bisa menirunya sedikit demi sedikit? Bahkan aku bisa melihat gerakan musuh Dengan demikian aku bukan hanya belajar ilmu silatmu saja Ilmu silat orang lain juga bisa kucuri belajar Dengan memiliki kepandayan beberapa orang sekaligus Bukankah lama-kelamaan aku bisa mempunyai kepandayan yang lebih tinggi daripadamu? Hektometer Sementara itu, Mausipet merasa perutnya lapar sekali Mari kita pergi katanya sambil langsung mengangkat tubuh siaupo Siaupo tidak membantah Mereka mencari tempat untuk beristirahat Keduanya mengisi perut, membersihkan tubuh, mengganti pakaian juga mengoles obat Kemudian, untuk melanjutkan perjalanan, sipat menyewa kereta Kakinya terluka, gerakannya tidak leluasa Kedua ekor kuda rampasannya ditinggalkan begitu saja Dengan menumpang kereta, dirinya juga tidak mudah terlihat orang Bukankah dia seorang pelarian dari kota yang cium? Tujuan mereka tetap utara Pada suatu siang, mereka sampai di provinsi Soateng Ketika mereka menempuh perjalanan, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda Siaupo melongokan kepalanya Dia melihat tiga kereta mendatangi dengan perlahan Pada bagian depan kereta terdapat sehelai bendera kecil atau panjang Warna dasarnya putih dan tepiannya berselamkan benang biru Di tengah-tengahnya tertera huruf SOU Persis sama dengan bendera kecil yang mereka lihat tempoh hari Tanpa berpikir panjang lagi, Siaupo segera membangunkan Mausipat yang sedang tidur Coba lihat Mausipat membuka matanya Ketika melihat kereta dengan benderanya itu, wajahnya menyiratkan kutegangan Sekejap kemudian, kereta itu telah melewati mereka dan terus melaju menuju selatan Tampak Mausipat menghela nafas lega Apakah yang lewat barusan juga kereta keluarga bok dari Inlem tanya Siaupo Mengapa kau bisa mempunyai dugaan itu Karena aku melihat semangatmu seperti terbang melihat kereta itu Itulah sebabnya aku bisa menduga demikian Kapan semangatku terbang Jangan sembelarangan mengoceh bentak Mausipat Meskipun mulutnya berkata demikian Tapi Sipat menyadari bahwa suaranya rada bergetar Kau tidak takut aku justru sebaliknya Sahut Siaupo Apalah yang kau takutkan Aku takut kau tidak sanggup menahan perasaan terkejut sehingga sakit parah Sahut Siaupo senaknya Bisa juga kau mati kaget Kalau hal itu sampai terjadi Bagaimana dengan aku celaka? Gawat terdengar Mausipat menggerut tuh Dia tidak menggubris ucapan Siaupo Mungkin pelingannya sudah kebal Dia hanya menggumam seorang diri Keluarga S.O.U pun berangkat ke selatan Pasti di sana telah terjadi sesuatu yang hebat Apa sebenarnya arti huruf S.O.U itu Tanya Siaupo penasaran Di samping huruf S.O.U masih ada tiga huruf lainnya Yakni huruf L.O, Pui dan Pek Mereka adalah nama keluarga yang menjadi keciang bagi keluarga Bok Sedangkan keluarga Bok itu keluarga bangsawan Tingkat Kim Kok Kong Kim Kok Kong itu sejenis makhluk aneh atau hantu Tampaknya mulutmu memang harus dicuci biar bersih Di dalam dunia kangung Nama Kim Kok Kong bahkan lebih menciutkan nyali Daripada makhluk aneh atau hantu apapun Oh, begitu rupanya Hektometer, kata Mausip Pet Pada waktu Baginda Bengta I.C.O mengerahkan angkatan perangnya Menentang kerajaan Goan, Bok Ongnya Boeng telah membuat jasa besar Sebab dia berhasil merampas provinsi Inlem Karena itu Seri Baginda mengangkatnya Sebagai penguasa di wilayah Inlem turun-temurun Setelah dia meninggal dia dianugerahkan Gelar kehormatan Raja Muda Kim Len Ong Sedangkan keturunannya mendapat gelar kehormatan Kim Kok Kong Di zaman akhir pemerintahan Kerajaan Beng Ketika Kaisar Kui Ong menyingkir ke Inlem Kim Kok Kong Bok Tian Po dengan setia melindunginya Kim Kok Kong bahkan mengajak Kui Ong menyingkir ke Birma Celakanya di sana Kui Ong dibunuh oleh orang jahat Sehingga Kim Kok Kong turut menjadi korban Jarang ada panglima merangkap menteri yang demikian setia kepada junjungannya Nol Ha Kalau begitu yang dipanggil loya Bho Tian Po itu merupakan cucu Bok Eng Seperti yang dikisahkan dalam cerita yang lihat toan Memang Bok Ong ya itu gagah sekali dan menjadi panglima kesayangan Baginda Raja Si Ong dapat mengatakan hal itu karena dia sudah terlalu sering mendengar legenda-legenda tukang cerita Seperti Eng Liat Toan yang di dalamnya dikisahkan para pemeran utamanya Yakni Bok Eng, Citat, Siang Oicun, dan Oh Toa Hei Mereka semua terdiri dari para panglima yang perkasa Aih, kenapa kau tidak menjelaskannya dari semula Gerutu Siopo seakan menyalahkan Sipet Kalau aku tahu keluarga Bok dari Inlem itu masih keturunan Bok Ong ya Bok Eng Tentu aku akan bersikap lebih sopan sedikit Coba kau ceritakan orang-orang seperti apakah keempat keluarga lau Pui dan Esou itu mereka adalah para keciang dari keluarga Bok Leluhur mereka turut mengambil bagian ketika Kim Lengong menaklukan Inlem Dan ketika Kim Kok Kong Bok Tian Po melindungi Raja menyingkir ke Birma Hampir seluruh keturunan para keciang itu ikut tewas Hanya beberapa yang sempat meloloskan diri Di kemudian hari keturunan dari keempat keluarga itu Dihadiahkan masing-masing sebuah panci kecil berwarna putih Dengan alas biru oleh Tan Ho Chu dari Tian Thwe sebagai lambang Siapapun tokoh persilatan yang melihat panci kecil itu Wajib memberikan bantuan ataupun melindungi mereka Itulah sebabnya aku juga menaruh hormat melihat panci kecil itu Bukan takut, hanya sungkan Kalau aku sampai membuat kesalahan Tentu aku akan menjadi orang terhina di dunia ini Sahut mausip pet yang tampaknya senang menerangkan secara panjang Oh, begitu, memang benar Bila bertemu dengan keturunan panglima atau menteri yang setia Sudah selayaknya kita berlaku hormat Sejak berkenalan dengan kau Baru kali ini mendengar ucapan yang tepat Kata Sipat sambil menganggukan kepalanya berkali-kali Aku sendiri, entah kapan pernah mendengar kau mengucapkan kata-kata yang pantas Seperti sekarang ini sahut siopo tidak mau kalah Siapakah yang tidak menghormati bok omnya Yang hanya dengan trompet tembaga dapat menyeberangi sungai Dan dengan sebatang panah dapat membunuh gajah mausip Pahad kebingungan mendengar ucapannya Diperhatikannya bocah itu lekat-lekat Apa yang dimaksud dengan trompet tembaga dapat menyeberangi sungai Dan dengan sebatang panah api dapat membunuh gajah siopo tertawa lebar Kau cuma tahu bagaimana harus menghormati keluarga bok Tetapi kau tidak tahu sampai mana kegagahannya Tahukah kau ada hubungan apa antara bok omnya dengan seri baginda raja Siapa yang tidak tahu bahwa dialah panglimanya raja Panglima? Ya, ya betul Memang panglima Kata siopo dengan nada mengejek Panglima juga bukan sembelarang panglima Kau tahu, di bawah raja ada enam orang om atau raja muda Tentunya kau pernah mendengar Tiong Sanong Citat serta Kek Pengong Siang Gicun bukan? Tetapi tahukah siapa raja muda lainnya si Pat paling buta soal riwayat kerajaan Dia memang pernah mendengar orang menyebut nama Citat maupun Siang Gicun Tetapi dia tidak tahu bahwa mereka juga termasuk raja muda Apalagi bahwa mereka mendapat gelar Tiong Sanong dan Kek Pengong Lain halnya dengan siopo yang sering mendengar legenda atau sejarah si tukang cerita Dia menatap mau sipet dengan perasaan puas karena menganggap dirinya lebih banyak tahu Empat raja muda lainnya ialah Ki Yang Ong Libun Tiong Leng Ho Ong Teng Ji, Tong A Wong Tung Ho yang merupakan sahabat karibnya Ta Ice O Tapi usianya lebih tua Teng Ji sudah lama mengenal Seri Baginda Dia selalu mengambil bagian dalam setiap peperangan Libun Tiong adalah keponakan luar Seri Baginda Sedangkan Bok Eng adalah anak angkatnya Karena itu dia diizinkan memakai si rangkap, 0H, begitu rupanya Lalu apa artinya trompet tembagia dan panah api yang kau katakan tadi tanya si Pat? Belakangan hanya tinggal Raja Muda Lian Ong dari Inlem dan Kui Chiu yang belum tertaklukan Lian Ong itu bernama Choli Kuluwa Dia keponakan Goan Sante, yakni kaisai terakhir dari kerajaan Goan Sebetulnya si Yopo hanya mendengar kisah yang dituturkan oleh tukang cerita Nama Raja Muda itu terlalu aneh sehingga dia tidak dapat mengingatnya Karena itu dia sembarangan menciptakan sebuah nama, padahal nama Raja Muda itu Pacai Awarimi Untung saja mau si Pat memang tidak tahu apa-apa Tak I.C.O. gusar sekali karena Raja Muda itu masih belum mau takluk juga Akhirnya dia mengirim pasukan perang besar berjumlah 30 laksajua untuk menumpasnya Panglimanya ialah Bok Ongya yang bersama K.W. Eng dan Y.U.T. serta Lidiok Eng dari Inlem Angkatan perang itu bertemu dengan pasukan Goan yang dipimpin General Talima Panglima itu memiliki tubuh yang tingginya mencapai 10 tombak dan kepala sebesar Kuali Mana ada orang yang tingginya 10 tombak tukas Mausip Pat Si Yopo mencibirkan bibirnya Orang Tatsu memang jauh lebih jangkung daripada bangsa kita, bangsa Han Katanya tak kalah, General Talima mengenakan seragam besi dan bertombak panjang Di tepi sungai Pekse di wilayah Tiocheng itu, dia berteriak bagai guntur Kemudian terdengar suara jeburan air dan percikannya munkrat kemana-mana Kau tahu apa sebabnya bagaimana aku bisa tahu suara tawa itu terdengar sampai ke tepi sungai lainnya Belasan prajurit Beng tak sanggup mendengar suara itu Mereka terkejut setengah mati dan roboh terjungkal dari kudanya kemudian terjebur sungai Bok Ong Ya sempat kebingungan Gawat kalau suara itu diperdengarkan terus, bisa-bisa seluruh tentaranya roboh dan kalah dengan mengenaskan Dia segera mencari akal untuk mengatasinya Begitu ya, ketika Talima mau membuka mulut lagi, Bok Ong Ya segera memanahnya Dia lihai sekali, dengan sebat dia menghindar memang dia berhasil menyelamatkan diri Tapi di belakangnya terdengar suara jeritan saling susul-menyusul General Talima terkejut setengah mati Kiranya anak panah Bok Ong Ya telah menembus badannya puluhan perwira sehingga tewas seketika Ah, mana mungkin ada tenaga yang demikian tangguh, kata Sip Pat Tapi kau harus ketahui, Bok Ong Ya merupakan bintang di langit yang menjelma ke dunia Untuk mendampingi Ta I.C.O. jadi dia bukan manusia Sembarangan panahnya saja bernama Coan In Chiang, panah penembus langit Kemudian bagaimana tanya Sip Pat yang sebetulnya ragu-ragu dengan cerita itu Talima merasa penasaran Dia balas memanah, tapi Bok Ong Ya berhasil menangkap panah itu dengan kedua jari tangannya Tepat pada saat itu, di angkasa terbang serombongan burung belibis yang mendatangi rombongan burung itu terbang di atas kepala mereka Bok Ong Ya mengatakan akan memanah mati sebelah kiri burung yang ketiga General Talima tidak percaya Untuk memanah burung yang ketiga saja sukar, apalagi matanya yang sebelah kiri Bok Ong Ya segera memanah, bukan ke arah burung tetapi ke arah General Talima Bagus seru Sip Pat sambil menekuk pahanya Itu yang dinamakan siasat bersuara di timur Menyerang di barat masih terhitung bagus nasib General Talima Metuk kirinya tertembus panah, tubuhnya langsung terjungkal di atas tanah Dengan demikian panah kedua dan ketiga hanya mengenai bawahan Delapan belas perwira orang Takju berbulu tubuhnya Pasukan tentara Beng menamakan mereka Mao Chiang dan Mao Peng Yakni prajurit dan tentara berbulu Akhirnya pihak Takju kehilangan delapan belas orangnya Lantas ada sebutan yang mengatakan dengan tiga batang anak panah Bok Ong Ya membunuh Mao Sip Pat Mao Sip Pat langsung tertegun Apakah Tarnu hampir dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri Mao Sip Pat yang diucapkan Siopo artinya delapan belas si berbulu Tapi nadanya sama dengan namanya sendiri Siopo memberikan penjelasan sampai beberapa kali Akhirnya Mao Sip Pat tertawa terbahak-bahak Biar bagaimana, itu merupakan sindiran baginya Mao Sip Pat mendelikan matanya sambil mengerut tu Ada juga Bok Ong Ya memanah keseberang Yang kenali Siopo, Siopo tertawa terbahak-bahak Waktu peristiwa itu terjadi, aku masih belum lahir Bagaimana Bok Ong Ya bisa memanah aku Sip Pat juga tertawa Lalu bagaimana kelanjutannya setelah Panglima musuh terpanah Satu kirinya tentara musuh jadi kalang kabut setelah Panglima dan perwira-perwiranya terluka Bok Ong Ya ingin mengejar ke seberang sungai Tiba-tiba dari seberang terdengar suara riluh terompet Rupanya bala bantuan musuh telah tiba Mereka langsung menyerang dengan anak panah Waktu itu malam telah tiba Bok Ong Ya kembali mencari akal Empat Panglima bawahannya diperintahkan membawa pasukan tentara ke hilir Dengan diam-diam mereka menyeberang secara memutar sesampainya di sana Mereka diperintahkan untuk membunyikan trompet tembagia dengan riluh Keempat Panglima itu pasti lo, pek, pui dan esau, bukan? Sebetulnya Siopo tidak tahu siapa keempat Panglima itu Tetapi dia tidak ingin mau Siopo menebaknya dengan tepat Karena itu dia berkata Bukan, mereka adalah Cium, Go, Tan dan Ong Sedangkan lo, pek, pui dan esau selalu mengiringi Bok Ong Ya oh Begitu, sahut Siopo yang kena dibodohinya Sampai di situ, Bok Ong Ya menitahkan si lo berempat Memberi titah kepada para tentaranya agar berteriak-teriak dengan bising Di lain pihak, seribu prajurit telah disiapkan dan diperintahkan menyeberangi sungai dengan rakit serta sampan Musuh melihat mereka, yang mana lantas memanah secara serabutan Wah, entah berapa banyak ikan dan udang yang mati terpanah Ngaco ikan masih bisa dipanah, udang mana mungkin? Ukurannya terlalu kecil kalau kau tidak percaya Coba kau ke pasar beli ikan, udang dan kepiting Kau gantungkan dengan disusun lalu kau panah Coba mati apa tidak siopet Tau Siopo hanya sembarangan mengoceh Tetapi dia tetap ingin tahu kelanjutannya Lalu bagaimana akhirnya-akhirnya tentara Bok Ong Ya mengambil delapan belas ekor ikan yang terpanah Ikan-ikan dipanggang lalu, dimakan beramai-ramai Habis sahut si bocah yang cerdik Dasar setan cilik, kutu kupret Kau memang pandai menyindir orang dengan cerita yang diputar balikan gerutu mausipat Sambil tertawa, hayo cepat katakan bagaimana keterusannya mengenai Bok Ong Ya dapat menyeberangi sungai Bok Ong Ya menunggu sampai si cu dan kawan-kawan sudah sampai di belakang musuh dan membunyikan trompet tembaga Baru dah menyeberangi sungai Bersama sisa pasukannya, dia naik kerakit dan sampan Tangan masing-masing menggenggam sebuah perisai Dengan demikian panah musuh tidak bisa mengenai mereka Sementara itu bangsa takcu sudah kekurangan anak panah Karena tadinya terlalu dihambur-hamburkan Mereka kena dilabrak sehingga lari kocar kacir Di antara musuh ada seseorang yang rebah di atas punggung kuda Serta dilindungi para perwira Diduga, dialah General Talima Bok Ong Ya mengejar sambil menyerukan agar Talima menyerah Tetapi pihak musuh menyangkal bahwa orang itu adalah General Talima Namun ia tetap dapat dikenali karena di matu kirinya masih menancap anak panah Kemudian orang itu diringkus oleh sila berempat Dengan demikian bangsa takcu Pun menderita kekalahan Banyak prajuritnya yang mati Sebagian di darat, sebagian lagi di air Yang di air menjadi santapan ikan-ikan Lalu kemudian bok Ong Ya dari kiok ceng maju terus sampai di luar tembok kota raja Musuh menggantungkan pengumuman agar peperangan ditunda Permintaan itu diterima baik karena tidak ingin timbulannya banyak korban Malam harinya, ketika bok Ong Ya sedang membaca kitab cuncil Tiba-tiba terdengar suara yang bising dan aneh dari dalam kota Bukan suara harimau ataupun serigala Bok Ong Ya terkejut setengah mati sehingga berteriak Suara apa itu tanya si Pat Coba kau tebak tentunya suara jeritan General Talima dan anak buahnya Bukan, bok Ong Ya segera mengadakan rapat darurat Loh Chiang Kun diperintahkan membawa serdadunya Yang berjumlah 3.000 orang malam itu juga untuk mencari tikus sawah Siapa yang tidak berhasil mendapatkan akan diberi hukuman Sebaliknya yang bisa mendapatkan akan diberi hadiah Untuk apa tikus sawah tanya si Pat bingung Bok Ong Ya seorang ahli siasat perang Rahasianya tidak boleh sebarangan dibeberkan Orang pun tidak boleh bertanya apa-apa Kalau dia sampai marah Seandainya kau adalah bawahannya Maka 18 batok kepalamu akan diremukan seketika Masa bertanya saja tidak boleh tidak dalam keadaan seperti itu Setelah itu, bok Ong Ya menitahkan Pek Chiang Kun Membawa dua laksa serdadunya pergi ke tembok kota sejauh lima li Untuk menggali tanah sepanjang satu ii Dalamnya tiga tombak Penggalian itu harus sudah selesai dalam waktu satu malam Kemudian kubu-kubu pertahanan dimundurkan sejauh satu li Jadi jaraknya dengan tembok kota kurang lebih enam li Aneh sekali Untuk apa lubang sepanjang dan sedalam itu hektometer Kalau siasat perang bok Ong Ya dapat diterka olehmu Maka bok Ong Ya bisa berubah menjadi mau sipet Dan mau sipet berubah saja menjadi bok Ong Ya Sipet membungkam Lagi-lagi siopo menyindirnya Keesokan subuhnya, kedua panglima pulang dengan membawa laporan masing-masing Bahwa sudah didapatkan tikus sawah sebanyak satu laksa lebih Dan penggalian tanah pun sudah selesai Dan penggalian tanah pun sudah selesai Matt Matthew itu segera melaporkan bahwa musuh telah membuka gerbang sebelah utara dan dari sana muncul beberapa ratus kerbau siluman Dikatakan siluman sebab hidungnya panjang Kawanan binatang itu sedang menyerbu datang Binatang apa itu tanya bok Ong Ya tersenyum Mustahil ada kerbau berhidung panjang Cobakah selidiki sekali lagi Cepat Matt Matthew itu mengiakan lalu berlalu menjalankan perintah bok Ong Ya Walaupun memberikan perintah demikian Tetapi bok Ong Ya tetap memimpin pasukannya maju ke depan Dia mengawasi dari kejauhan sehingga dia dapat melihat debu-debu beterbangan dari pihak musuh Setelah itu beberapa ratus ekor kerbau berhidung panjang Seperti yang dilaporkan oleh Natsimatanya datang menerjang Kiranya yang dimaksud adalah ratusan ekor gajah yang di bagian kepalanya dikaitkan golok yang tajam Gajah-gajah itu menerjang datang seperti kalap Sebab di bagian ekornya diikat obor api yang menyala Liang Ong membeli beberapa ratu ekor gajah itu dari Birma Dan menjadikannya pasukan gajah api untuk menyerbu lawan Obor itu terbuat dari kayu cemara Saking kagetnya gajah-gajah itu kabur ketakutan Gajah binatang yang besar dan kuat Kulitnya tebal Anak panah hanya dapat melukainya karena sulit membunuhnya Kalau tentara Beng sampai kena diserbu pasukan gajah itu Mereka pasti akan menderita kekalahan Malah para tentara Beng yang asalnya dari utara itu Boleh dibilang mereka tidak pernah melihat gajah Itulah sebabnya hati mereka pun tercekat Pasukan gajah memang hebat sekali Tetapi bok ongnya tidak gentar Bahkan sikapnya tenang sekali Begitu pasukan gajah itu mendekat Bok ongnya segera memerintahkan bawahannya Untuk melepaskan semua tikus hasil tangkapan tadi malam Dalam sekejap meter ribuan bahkan laksaan ekor tikus sawah Lari serabutan ke segala penjuru Gajah tidak takut harimau, singa ataupun beruang Tetapi takut tikus Melihat binatang kecil yang suka serada seruduk itu Kawanan gajah tersebut jadi terkejut Semua lantas membalikan tubuhnya menerjang ke arah pasukan bangsa takcu sendiri Kacau lah tentara musuh Sebaliknya, setiap gajah yang sampai di lubang penggalian Semua tercebur roboh tanpa berdaya Setelah itu bok ongnya mengeluarkan perintah Lagi, yakni melepaskan panah api Dengan demikian di udara segera terlihat ribuan percikan api yang meleset ke arah musuh Bagaimana panah bisa berapi? Tanya mau sipet penasaran Siaupo tersenyum Namanya saja panah api Sebetulnya bukan panah Sejenis mesiu yang ditembakkan dengan meriam dan terselubung Sehingga suaranya bising dan melesatnya jauh sekali Gajah-gajah jadi ketakutan dan lari serabutan Sementara itu bok ong yang memerintahkan pasukannya menyerbu masuk ke kota reja pihak musuh Saat itu lian ong dan permaisurinya sedang berpesta Mereka sedang menantikan berita kemenangan dalam peperangan tersebut Tidak disangkanya bahwa yang datang menyerbu justru tentara musuh Bukan main terkejutnya hati lian ong dan permaisurinya Dia berteriak sekeras-kerasnya Kuiwaputuliwa Kuiwaputuliwa apa artinya tanya sipet kebingungan Tentu saja yang digunakan adalah bahasa bangsa takcu yang artinya celaka Pasukan gajah berontak dengan panik Dia menyeret tangan permaisurinya melompati tembok kota dan lari Dia melihat sebuah sumur dan tanpa berpikir panjang lagi dia langsung terjun ke dalamnya Ternyata lubang sumur itu terlalu kecil sehingga hanya sepasang kakinya yang masuk Sedangkan tubuhnya tertahan di luar dengan demikian Bok ongnya jadi mudah meringkusnya Bocah, ceritamu bagus sekali kata Mausip Pat sambil tersenyum Dia tidak peduli cerita siyaupo benar atau tidak Yang penting hatinya merasa senang dan perjalanan pun tidak begitu membosankan Mausip Pat menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan segala sesuatu yang berkaitan tentang dunia kangongu kepada siyaupo Terutama mengenai apa saja yang tidak pantas dilakukan Kau tidak mengerti ilmu silat, tidak mungkin orang melakukan kekejaman atas dirimu Tetapi jangan sekali-sekali kau berpura-pura, akibatnya malah gawat siyaupo hanya tersenyum Aku kan siyaupo, iongwi siyaupo, aku bisa menyelam dalam air selama 3 hari 3 malam Dan makan ikan serta udang mentah-mentah Sip Pat tertawa, sahabat ciliknya itu memang lucu sekali Sepanjang jalan, tidak pernah mereka bertemu lagi dengan keluarga Bo Selama itu pula luka di kaki Mausip Pat berangsur-angsur sembuh Setibanya di Peking, yakni kota raja, Mausip Pat kembali memperingatkan siyaupo agar berhati-hati Aku tidak takut, kau lah yang harus waspada mereka menuju ke Susia, sebelah barat kota Kemudian mereka masuk ke sebuah rumah makan Ketika mereka sedang menikmati hidangan, mereka melihat masuknya dua tamu lain Yang satu sudah tua, usianya sekitar 60 tahun lebih Sedangkan yang satunya, bocah berusia 11 atau 12 tahun Siyaupo merasa heran, karena dia melihat pakaian mereka aneh sekali Sip Pat yang sudah banyak pengalaman segera mengetahui bahwa kedua orang itu merupakan para taikam Pelayan istana yang dikebiri Si taikam tua berwajah kekuning-kuningan, pucat dan tubuhnya bungku Tak henti-hentinya dia mengeluarkan suara batuk Tampaknya orang itu sedang menderita sakit si taikam cilik memapahnya Mereka duduk di meja sebelah timur Bawakan arak kata si taikam tua yang ternyata suaranya tajam sekali Pelayan bergegas datang dan melayani dengan hormat Tampaknya dia gentar menghadapi kedua taikam tersebut Si taikam tua lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dan membukanya Isinya semacam bubuk Dia mengendus bubuk itu lalu dengan jari tangan diambilnya sedikit kemudian dimasukkan ke dalam arak Perlahan-lahan dia meneguk araknya itu Tak lama kemudian, mendadak taikam itu menggigil seperti orang kedinginan Pelayan rumah makan itu terkejut setengah mati dan menanyakan dengan panik Ada apa? Ada apa minggir hardi si taikam cilik? Buat apa kau mengoceh di sini kedua belah tangan taikam tua itu memegangi meja? Giginya gemerutukan tubuhnya semakin bergetar Bahkan sejenak kemudian, meja pun ikut bergetar Sampai-sampai cawan arak dan supit berjatuhan ke lantai Si cilik jadi kebingungan Makan obat lagi, katanya, Kongkong Makan obat lagi saja tidak usah Tidak usah sahut si taikam tua Suaranya masih setajam tadi Tapi wajahnya menyiratkan ketegangan Si taikam cilik berdiri mematung dengan tangan masih menggenggam bungkusan obat Tepat pada saat itu terdengar suara langkah kaki yang ramai Muncullah tujuh orang iaky laki bertubuh kekar Mereka semua bertelanjang dada Tubuh mereka berminyak, dari muka sampai ke kaki Tubuh mereka juga berotot, sedang di bagian dada dipenuhi bulu hitam Tangan mereka kasar dan besar-besar Mereka segera duduk memenuhi dua buah meja dan berteriak meminta arak serta daging Cepat teriak beberapa orang Ya, ya, cuan ingin memesan sayur apa saja dasar budek bentak salah satunya Bahkan seorang rekannya yang lain langsung menyambar pinggang pelayan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi Pelayan itu merontah-rontah sambil berkau-kau Ketujuh orang itu tertawa terbahak-bahak Kemudian tubuh pelayan itu dilempar keluar sehingga jatuh terbanting dan menjerit kesakitan orang-orang itu kembali menertawakannya Itulah ilmu bulat bisik-sipat kepada si Yaupo Setelah lawan tercekal kemudian diangkat ke atas, lalu dibanting dengan keras agar lawan tidak bisa segera membalas menyerang Apakah kau mengerti ilmu itu? Tanya si Yaupo penasaran Tidak ilmu semacam itu tidak ada gunanya bagi seorang ahli silat Dapatkah kau melawan mereka? Tidak ada gunanya seorang diri melawan mereka bertujuh Pasti kau kalah, mereka bukan tandinganku sifat ugal-ugalan si Yaupo timbul lagi Tiba-tiba dia berteriak kepada ketujuh orang itu Eh, sahabat! Kawanku ini mengatakan bahwa kalian bertujuh bukan tandingannya Mau si Pet terkejut setengah mati Jangan mengacau cegahnya Si Pet tidak tahu bahwa hati si Yaupo penasaran sekali melihat pelayan itu dibanting tanpa melakukan kesalahan apa-apa Dia merasa ketujuh orang itu perlu diajar adat Mendengar teriakannya, ketujuh orang itu menolahkan kepalanya serentak Eh, bocah cilik, apa yang kau katakan barusan tegur salah satunya Kata kawanku ini, seenaknya kalian menghina pelayan itu Kelakuan kalian itu bukan perbuatan orang-orang gagah sahut si Yaupo Kalau kalian memang berani, lawanlah dia benarkah katamu itu Manusia inasalah seorang lantas maju memukul Sebetulnya mau si Pet tidak berniat mencari keributan Tetapi hatinya panas melihat kegarangan orang-orang itu Apalagi dia memang benci sekali kepada bangsa Bu Anciu Teguran itu pun membuatnya gusar Dia langsung mengangkat tangannya menangkis sehingga orang itu menjerit kesakitan karena tulang lengannya patah Seorang lainnya menjadi gusar Dia langsung menerjang ke arah si Pet untuk melakukan serangan Tetapi dia langsung disambut dengan sebuah tendangan yang mengenai perutnya Tubuhnya langsung terpental dan rubuh bergulingan Kelima orang lainnya langsung kalap Mereka mencaci maki dengan kalang kabut Serem tak mereka maju menerjang Si Pet menyambut dengan gerakan Kim Nahoat Dengan mudah dia dapat merobohkan mereka Salah satu diantaranya langsung diangkat ke atas Diputar-putar dan baru kemudian dilemparkan ke depan Kepalanya jatuh karena posisi jatuhnya memang di bagian kepala dulu Seorang lainnya maju menerjang Tapi dia juga disambut dengan sebuah tendangan di dadanya Nafasnya jadi sesak kemudian memuntahkan darah segar Ketika ada lagi yang maju Si Pet menghajar lengan orang itu sampai patah Tanpa menunda waktu lagi Si Pet segera menarik tangan Siopo Lagi-lagi kau menimbulkan keonaran Mari kita pergi tentu saja Siopo mengerti Dia pun mandah saja ditarik oleh mau si Pet Di luar dugaan Tepat di depan pintu rumah makan itu Mereka sudah dihadang oleh si Tai Kam Tua Si Pet mengulurkan tangannya dengan maksud mendorong Agar orang memberi jalan untuknya Tetapi saat tangannya menyentuh tubuh orang itu Hatinya langsung tercekat Tubuhnya tergetar kemudian terhuyung-huyung Kakinya sampai menyurut mundur dua tindak Pinggangnya membentur meja sehingga terbalik Bahkan Siopo sampai ikut terpental dan jatuh ke dalam gentong air Si Tai Kam Tua sendiri masih berdiri tegak di tempat semula Hanya suara batuknya yang tidak berhenti-henti Saat itu juga Mau si Pet menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang berkepandaian tinggi Bahkan mungkin mengerti ilmu gaib Kalau tidak Tak mungkin dia kena terhantam balik oleh tenaga pantulannya sedemikian rupa Mau si Pet dapat merasakan gelagat yang kurang baik Cepat-cepat dia mengangkat tubuh Siopo dari dalam gentong air Terus membawanya lari lewat bagian belakang rumah makan itu Baru saja melangkah tiga tindak dia sudah terkejut setengah mati Tau-tau Tai Kam Tua itu sudah menghadang di hadapannya Suara batuknya masih belum berhenti Mau si Pet penasaran sekali Dia menabrak Tai Kam Tua itu Namun kembali tubuhnya terpental ke belakang Sehingga dia harus berjungkir balik di udara Untuk menjaga keseimbangan agar tidak terguling jatuh Sementara itu Tangannya masih tetap membopong Siopo Baru saja kaki Mausip Pet mendarat di atas tanah Dia merasa punggungnya seperti tersentuh sedikit Di saat dia bermaksud menepis tangan itu Keadaan sudah kasip Tubuhnya langsung roboh Untung saja dia jatuh di atas tubuh kedua lawannya tadi Sehingga tidak sampai menderita sakit Kedua orang Boan Ciu itu patah kakinya Tapi tangannya masih kuat Sebagaimana halnya para pegulat Mereka langsung mencekal Mausip Para terat si Pet mencoba mengadakan perlawanan Tetapi tenaganya punah karena totokan si Tai Kam Tua Tubuhnya ditekan ke bawah dalam posisi tengkurat Sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa Tetapi telinganya masih mendengar suara batuk si Tai Kam Tua Yang tidak berhenti-henti Kau terus menyuruhku minum obat Berarti kau memang menginginkan aku cepat nampus Bukan bentaknya pada si Tai Kam Cilik Kalau kau menambah setengah bungkus lagi saja Aku bisa mati konyol Aih, anak, kau benar-benar ceroboh anak Anak benar-benar tidak tahu Sahut si Tai Kam kecil gugup Lain kali tidak akan terulang lagi Lain kali kata si Tai Kam Tua sambil tertawa getir Anak, kau tahu hidupku tidak akan lama lagi Kong Kong, siapa orang ini? Mungkinkah salah seorang pemberontak atau pembangkang kerajaan si Tai Kam tidak menyahut? Dia malah bertanya kepada rombongan penggulat Kalian ini fuku dari mana kami dari istana dong ya? Terima kasih Kong Kong Apabila tidak ada bantuan dari Kong Kong Kami pasti sudah kehilangan muka, hektometer Hanya kebetulan saja Orang Boan Ciu Gemar bergulat Setiap PWL atau pangeran biasa memelihara pegulat yang dinamakan fuku Begitu pula doangnya Jangan menimbulkan keributan lagi Sekarang kalian bawa laki-laki serta bocah ini ke Tai LWS yang siang kam Katakan bahwa mereka adalah orang-orangnya Hei Kong Kong baik, Kong Kong Sahut beberapa fuku itu Mereka segera membereskan mayat-mayat teman mereka dan dibawanya sekalian bersama mau si Pat dan Siopo Mengapa kau masih dam saja? Tanya Tai Kam kepada bocah cilik itu Bukannya cepat panggil Joli Kau kan tahu aku tidak bisa berjalan ya Ya, Kong Kong sahut si Tai Kam cilik sambil berlari keluar Tai Kam tua itu kembali mendekam di atas meja sambil terbatuk-batuk Sementara itu, Siopo dan Mau Estepepet benar-benar tidak berdaya Malah Siopo kena batunya ketika dia berusaha meloloskan diri Tau-tau betisnya terserang sebatang sumpit sehingga dia terguling jatuh Dalam hati dia mencaci maki Bapaknya Jin Setan tua itu pasti menggunakan ilmu siluman Mungkin dia memang jelmaan siluman kura-kura yang hampir mampus Sebetulnya Siopo memang ingin kabur secara diam-diam Dia ingat tukang cerita di tempat tinggalnya sering mengatakan Selagi gunung masih menghijau Jangan takut kehabisan kayu bakar Tidak lama kemudian Si Tai Kam cilik sudah kembali dengan sebuah Joli Kemudian si Tai Kam tua digotong pergi Batuknya masih belum merada juga Di lain pihak Siopo dan Mausip Pet juga diangkut ke atas Joli Ainya Tubuh mereka diikat rat-rat dan mulut mereka juga disumpal dengan kain Bahkan Siopo sudah dihajar beberapa kali karena tadinya mulut bocah itu tidak hentinya memaki-maki Joli itu ditutup dengan tirai hitam sehingga orang di dalamnya tidak dapat melihat apa-apa Beberapa kali Joli dihentikan kemudian terdengar suara orang bertanya Namun akhirnya Joli itu diberi jalan setelah salah seorang fuku menjawab Kami mendapat perintah Hei Kong Kong dari Siang Siang Kam Siopo bingung Dia tidak tahu apa itu Siang Siang Kam Tapi dia dapat menduga bahwa Tai Kam tua itu mempunyai pengaruh yang kuat di dalam istana kerajaan Boan Seumur hidupnya baru dua kali Siopo naik Joi Yang pertama ketika dia ikut dengan ibunya bersembah yang diklenteng Saat itu dia hampir terkidur pulas Ia merasa Joli dihentikan dan salah seorang fuku berkata Orang yang dibutuhkan Hei Kong Kong sudah tiba ya Sahut seorang bocah cilik Hei Kong Kong sedang beristirahat Biarkan saja orang itu menunggu di sini dari suaranya Siopo segera mengetahui bahwa yang berbicara barusan adalah si Tai Kam Cihihi Lalu dia merasa Jolinya diangkat dan digotong menuju suatu tempat kemudian berhenti lagi Terdengar seseorang berkata Kami akan pulang sekarang Akan kami laporkan urusan ini kepada Dlong Ya Pasti Ong Ya akan mengirimkan wakilnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Hei Kong Kong Terdengar lagi sahutan si Tai Kam Cilik Kalian melakukan hal yang tepat Memang kalian harus melaporkan urusan ini kepada Dlong Ya Dan tolong sampaikan salam Kong Kong kepadanya Sementara itu, hidung Siopo juga mengendus bau obat Diam-diam dia berpikir dalam hati Setan tua itu tampaknya sudah parah sekali penyakitnya Tapi mengapa dia tidak cepat-cepat mampu saja? Selakanya kami justru sudah terjatuh ke dalam genggamannya Ruangan itu begitu hening Hanya sekali-sekali terdengar suara batuk Hei Kong Kong Siopo kesal sekali Dia merasa urat tangan dan kakinya mulai kaku Dia juga tidak dapat bersuara karena mulutnya tersumpah Sedangkan Hei Kong Kong seperti sudah lupa kepada mereka berdua Entah berapa lama kemudian Tiba-tiba terdengar suara panggilan si Tai Kam Tua Siopo segera terdengar sahutan si Tai Kam Cilik Siopo berpikir dalam hati Ah, dia juga memakai huruf Siopo di depan namanya Sama dengan nama ku lepaskan ikatan mereka Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan perintah Hei Kong Kong Siopo segera melaksanakan perintah itu Tidak lama kemudian penutup match mausip pet dan Siopo telah dibuka Mereka melihat bahwa mereka berada dalam sebuah ruangan yang besar Tapi perabotannya sedikit sekali Yang ada hanya sebuah meja dan kursi Di atas meja tersusun beberapa jilid buku Hei Kong Kong duduk di atas kursi dengan posisi setengah menyandar Kedua pipinya cekung Matanya setengah dipejamkan Sumpalan kain di mulut si pet dilepaskan Ketika Siow Kui Chu akan melepaskan sumpalan pada mulut Siopo Hei Kong Kong segera mencegahnya Tunggu dulu, mulut bocah itu kotor sekali Biar tersumbat agak lama Siopo hanya dapat memakai kalang kabut dalam hati Ikatan kedua tangannya telah dibebaskan Tetapi dia tidak berani melepaskan sumpal mulutnya sendiri Karena dia tahu taikam tua itu lihai sekali Usahanya pasti sia-sia Dia hanya dapat memperhatikan sembari memasang telinga mendengarkan Ambil kursi dan suruh dia duduk perintah Hei Kong Kong Siow Kui Chu segera menuruti perintah Diambilnya sebuah kursi dari ruangan sebelah Kemudian dipersilahkannya sipet untuk duduk Siopo tidak disediakan kursi Tanpa sungkan lagi dia duduk di atas tanah Kalau tidak salah Tunggu ini si mau dan ahli ilmu Gau Hong To'an Bun Tu Bukan tanya Hei Kong Kong Di dalam hatinya Mau sipet terkejut setengah mati Rupanya taikam tua ini sudah mengetahui siapa diriku Karena itu dia juga merasa tidak perlu berdusa lagi Benar sahutnya tanpa ragu Menurut selentingan yang ku dengar Katanya Tunggu melakukan perampokan di kota yang cu Dan akhirnya setelah tertangkap Kau buron dari penjara setelah membunuh beberapa hamba kerajaan Banyak juga perbuatan onar yang telah kau terbitkan Ya memang benar sahut sipet Dia mengagumi kepandaian si taikam tua yang tinggi Karena itu dia tidak mau berlaku kurang sopan Sekarang Tunggu telah sampai di kota raja Dapatkah Tunggu memberitahukan apa keperluanmu Tanya Hei Kong Kong kembali Aku toh sudah terjatuh dalam genggamanmu Mau bunuh, mau siksa silahkan Aku orang si mau adalah seorang laki-laki sejati Tak bakal aku mengerutkan keningku Tapi kalau kau bermaksud mencari keterangan dari mulutku Sasaranmu salah Hei Kong Kong tersenyum Siapa yang tidak tahu mau sipet adalah seorang laki-laki sejati Untuk memaksa kau, tentu aku orang tua tidak berani Tapi menurut kabar yang ku terima, katanya kau ini orangnya pengsi Ong Belum selesai ucapan Hei Kong Kong, mau sipat sudah menukas dengan marah Siapa yang mengatakan bahwa aku orangnya Goseng Kui si pengkhianat bangsa Kata-katamu itu sungguh menghina pengsi Ong adalah pangkatnya Goseng Kui Yakni seorang raja muda yang menaklukan wilayah barat Tai kam tua itu terbatuk-batuk beberapa kali Kemudian tersenyum lagi Pengsi Ong telah berjasa besar terhadap kerajaan Ceng Yang Maha Agung Sri Baginda sangat mengandalkannya Kalau cuan memang orangnya pengsi Ong Sebaiknya katakan terus terang saja Dengan memandang muka raja muda itu Aku orang tua juga tidak akan memperpanjang persoalan Bukan Mau sipet dengan Jahanam Goseng Kui Tidak ada hubungannya sedikit pun teriak mau sipet Aku tidak sudi memperoleh keuntungan dari keparat itu Kalau kau memang mau membunuh aku Silahkan jangan membuat keluarga mau sial Karena tuduhan Bu Itui Xiaopo juga pernah mendengar nama pengsi Ong Gau Sen Kui Orang itu yang membawa pasukan bangsa Bu An Chiu Memasuki gerbang perbatasan sehingga dinasti Beng jatuh Sejak itu pula kerajaan Ceng berkuasa di daratan Cina Dia maklum mengapa mau sipet marah sekali dikatakan orangnya pengsi Ong Sebab Gau Sen Kui dikenal sebagai pengkhianat bangsa Han atau Han Kan Sebetulnya ia kurang setuju dengan sikap mau sipet Pikirnya dalam hati Si kurakura tua ini pasti sedang memujuk sahabatku ini untuk mengaku Mengapa dia tidak mengakuinya saja Dengan demikian bukankah kita akan dibebaskan Sesudah bebas kita dapat memikirkan akal untuk melarikan diri dari kota raja Sekarang saudara mau malah berkeras Bagaimana kalau dia sampai disiksa? Bukankah dia hanya mencari penyakit? Sesudah bebas Kita bisa mencaci maki pengkhianat itu sejak dibebaskan Xiaopo dapat menggerakkan kaki dan tangannya dengan leluasa Hanya mulutnya yang tetap tersumpang Diam-diam dia mengangkat tangannya ke atas untuk melepaskan sampai mulutnya itu Hei Kong Kong sedang berbicara dengan sipet Dia tidak memperhatikan tingkah si bocah Bibirnya malah menyunggingkan senyuman mendengar suara sipet yang semakin keras Tadinya aku mengira tuan datang ke kota raja atas perintah pengsi Ong Rupanya aku keliru, katanya Biarlah aku katakan terus terang padamu Kedatanganku ke kota raja ini sebetulnya untuk mencari Gopay Aku dengar dia adalah tokoh nomor satu dari bangsa Boan Chiu Katanya dia dapat membunuh seekor kerbau gila dengan kepalanya Mendengar cerita itu, aku tidak puas Aku sengaja mencarinya untuk mengadu kepandayan Hei Kong Kong menarik nafas panjang mendengar kata-kata mau sipet Kau hendak mengadu kepandayan dengan Go Siopo Sekarang kedudukannya tinggi sekali Di bawah satu orang tetapi di atas laksaan orang Bagaimana mungkin dia dapat bertanding denganmu Sementara itu, otak sipet bekerja keras Disudah dikalahkan oleh tai kam tua ini Kalau Hei Kong Kong saja dia tidak dapat menandingi apalagi Gopay Bukankah Gopay dikenal sebagai orang kuat nomor satu bagi bangsa Boan Chiu? Sementara itu, secara diam-diam dia juga telah membebaskan dirinya dari totokan Hei Kong Kong Dia berpikir dalam hati, apakah dirinya sanggup melawan tai kam tua ini Padahal ketika di tesengsan, dia tidak mempunyai rasa gentar sedikitpun Setelah berdiam diri sekian lama, terdengar Hei Kong Kong menarik nafas panjang kembali Tuan, apakah kau masih berniat mengadu kepandayan dengan Gopay? Ada satu hal yang ingin kutanyakan terlebih dahulu Bagaimana sebenarnya kepandayan itu? Kalau dibandingkan dengan keorang tua, berapa tingkat kemenangannya Hei Kong Kong tersenyum? Gopay adalah seorang menteri yang sangat dihormati Di dalam rumah, tugasnya menjadi menteri, di luar dia dapat merangkap menjadi panglima besar Kekayaannya jangan ditanyakan lagi, pangkatnya juga hampir tiada tandingannya Berbeda dengan aku, kedudukanku di istana sangat rendah Apabila dibandingkan dengan gos yaupo, ibarat bintang di langit dengan pasir di tanah tai kam tua itu Sepertinya mengelakkan pertanyaan si Pat dengan membicarakan soal lainnya Tapi si Pat tetap penasaran Kalau kepandayan Gopay ada setengahnya darimu saja, dapat dipastikan bahwa aku bukanlah lawannya tuang terlalu merendah Kata Hei Kong Kong sambil tersenyum Tampaknya sikap orang tua ini sangat ramah Sekarang aku tanyakan dulu kepadamu menurut penglihatanmu bagaimana ilmu silatku Kalau dibandingkan dengan Tan Eng Hoa mau si Pat terperanjat setengah mati Apa katamu? Aku menanyakan tentang Hiocu tertinggi dari partai kalian Aku mendengar Tan Hiocu telah mempelajari ilmu tenaga dalam Liong Kian Kong KHAI Naga menggulung hawa, yang hebat sekali Sayangnya, aku yang rendah tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya Si Pat merasa heran Semakin lama, Tai Kam tua ini semakin membingungkan dia bukan hanya mengetahui siapa dirinya Tapi juga banyak tahu tentang Tan Eng Hoa, ketua Tian Thwe Mulutnya melongot, sampai sekian lama dia tidak sanggup mengatakan apa-apa Kembali Hei Kong Kong menarik nafas panjang Tampaknya dia memang paling ahli dalam menarik nafas dan batuk-batuk Saudara mau, sejak semula aku sudah tahu bahwa kau adalah seorang laki-laki sejati Ilmumu cukup tinggi, mengapa kau tidak mengabdi saja pada seri baginda kami? Tidak sulit bagimu mendapatkan kedudukan Tetok atau Chiang Kun Tapi kau justru mengikuti Tan Hyo Chu mengadakan perlawanan Ayah tampak Hei Kong Kong menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian menambahkan kembali Kau akan mendapatkan akibat yang tidak menyenangkan Karena itu, dengan hati tulus aku menasihatimu Lebih baik kau pertimbangkan kembali dan rubah pendirianmu sebelum semuanya terlambat Undurkan diri dari Tianti Hwe Tianti Hwe Aku tidak tahu apa-apa tentang partai itu Sahut Sipet Tetapi pada dasarnya dia seorang jujur yang tidak pernah berdusa sekalipun tingkahnya jadi gugup Akhirnya dia menjadi nekat Dia tahu orang pasti tidak akan mempercayai kata-katanya Tidak salah Aku memang anggota Tianti Hwe Kami telah bersatu hati serta jiwa untuk membangun kembali kerajaan Beng Mana mungkin aku mengabdi kepada bangsa Boan? Bukankah aku akan menjadi seorang Honkan? Nah, sekarang semuanya sudah jelas bagimu Terserah apa yang akan kau lakukan kepada ku Hei Kong Kong Tidak ada maksud membunuhnya Dia malah berkata dengan nada sabar Kalian orang-orang Hon memang merasa tidak senang karena bangsa Boan telah merampas negaramu Pendapat kalian itu keliru sekali Karena itulah aku menghargai kegagahanmu yang cinta pada negara Sekarang begini saja Aku tidak akan membunuhmu Tetapi tolong sampaikan kata-kataku kepada Tan Hyo Chu bahwa Hei Kong Kong ingin sekali bertemu dengannya Dengan demikian aku bisa menguji sampai di mana ketinggian ilmunya Lian Kian Kong KHI Aku harap dia datang secepatnya ke kota Raja Aih, umurku tidak seberapa lama lagi Itulah sebabnya, bila Tan Hyo Chu tidak lekas datang Aku tentu tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya lagi Sungguh harus disesalkan bila aku mati tanpa sempat bertemu dengan orang yang demikian gagah Si Pat benar-benar bingung dengan sikap Taikam Tua itu Bukan saja dia akan membebaskan mereka Dia juga berani menentang Tan Hyo Chu Hampir saja dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri Dia berdiri dari tempat duduknya Tetapi tetap berdiri di tempat Dia merasa ragu untuk melangkah Apalagi yang kau tunggu? Mengapa masih belum pergi tanya Hei Kong Kong? Baik sahut mausip Pat sembari membalikan tubuhnya dan menarik tangan Siopo Bibirnya bergerak-gerak Seakan ada sesuatu yang ingin dikatakannya Tetapi tidak ada sedikitpun suara yang tercetus dari mulutnya Hei Kong Kong menarik nafas panjang Percuma kau menjadi orang kangung sampai berpuluh tahun lamanya Masa kau tidak tahu peraturan sedikitpun? Apakah kau akan meninggalkan tempat ini begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa Sebagai tanda metu Siopet menggigit bibirnya keras-keras Benar, aku orang si mau sampai melupakan hal itu Saudara Cilik, pinjam pisaumu sebentar Aku akan mengutungkan tangan kiriku sebagai tanda metu katanya Ucapan mausip Pat ditujukan kepada si taikam Cilik yang menggenggam sebilah pisau belati sepanjang delapan din yang tadi digunakan untuk memutuskan tali pengikat mereka berdua Tangan kiri saja masih belum cukup kata Hei Kong Kong Wajah mausip Pat langsung merah padam saking gusarnya Kau menginginkan tangan kananku juga Hei Kong Kong menggelengkan kepalanya Dua belah tangan dan dua biji matusip Pat tercekat hatinya Tanpa dapat ditahan lagi Kakinya menindak mundur dua langkah Cekalannya pada si Yopo dilepaskan Dengan gerakan cepat tangan kanan dan tangan kirinya bergerak serentak Tangan kiri diangkat ke atas Tangan kanan bergerak ke samping Itulah jurus tigu bonggolat Badak menengadah menghadap rembulan Dalam hatinya dia berpikir bagaimana mungkin kau menginginkan kedua belah tangan dan kedua biji mataku? Tanpa lengan dan mata Apa gunanya aku menjadi manusia? Lebih baik aku mengadu jiwar biarlah aku mati di tanganmu Hei Kong Kong tidak menolahkan kepalanya atau memperhatikan gerak-gerak Mau sip Pat Dia sibuk mengurus batuknya yang semakin lama semakin menjadi-jadi Nafasnya seperti sesak Hei Kong Kong berdiri sambil memegangi tenggorokannya Seperti ingin mengurut-urut agar pernafasannya menjadi lega Melihat penderitaan taikam tua itu Mau sip Pat berpikir dalam hati Kalau tidak lari sekarang Mau kapan lagi tubuhnya langsung bergerak Bukan untuk menyerang taikam tua itu Tetapi untuk menarik tangan siopo agar dapat diajaknya berlari bersama Tepat pada saat tubuh sip Pat bergerak Hei Kong Kong menurunkan tangan dan kedua jarinya seperti memotes ujung meja Potongan meja itu disambitkannya ke depan Sip Pat baru sampai di ambang pintu ketik potongan kayu itu menghajar betis kanannya Tepat di jalan daerah Lok Tut Hiat Penaganya punah seketika Kemudian ia terjatuh dalam posisi bertekuk iutut Satu serangan lain mengenai betis kirinya sehingga siopo pun ikut terguling jatuh Sementara itu, suara batuk Hei Kong Kong masih terdengar terus Terdengar pula si Yau Kui Chu berkata Makan lagi obatnya setengah bungkus Mungkin batuknya bisa reda Terdengar sahutan si taikam tua Baik, baik Tambah sedikit tidak apa Tetapi kalau lebih bisa membahayakan Baiklah, terdengar si Yau Kui Chu berkata Taikam Cilik itu merogoh sakunya untuk mengambil obat Kemudian dia menuju ke dalam untuk mengambil secawan arak Sesaat kemudian dia sudah kembali lagi Dibukanya bungkusan obat itu Ia dikoreknya sedikit dengan ujung kelingking Ter, lalu ba, nyak, baik Sahut si Yau Kui Chu Dia menuang kembali setengah bubuk itu ke dalam bungkusannya Matanya menatap Hei Kong Kong seakan ingin menanyakan apakah takarannya sudah cukup Hei Kong Kong menganggukan kepalanya Tiba-tiba bungkusnya membungkuk Batuknya semakin menjadi-jadi Kemudian mendadak saja tubuhnya roboh tengkurap di lantai Tubuhnya kelojotan Si Yau Kui Chu terkejut setengah mati Dia menubruk Hei Kong Kong kemudian memapahnya bangun Kong 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 panggilnya berkali-kali Kenapa kau, Kong Kong? Panas, panas Kata Hei Kong Kong kalang kabut Papah aku ke dalam gentong air itu Aku ingin berendam Ya sahut si Yau Kui Chu yang langsung mengerahkan tenaganya untuk memimbing Hei Kong Kong Sesaat kemudian terdengar bur Tubuh taikam tua itu pun dicemplungkan ke dalam gentong air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!